. Polres Metro Jakarta Selatan sudah menetapkan jadwal pemanggilan baru untuk pemeriksaan Nindi Ayunda. Meski begitu, Polres Metro Jakarta Selatan juga belum bisa memastikan apakah Nindi Ayunda dan Dito Mahendra hadir di hari yang sudah ditentukan. Baru bisa dipastikan bahwa Nindi Ayunda dan Dito Mahendra sama-sama masih berstatus saksi dalam panggilan tersebut. Sebagaimana diberitakan, Polres Metro Jakarta Selatan sempat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nindi Ayunda terkait dugaan penyekapan terhadap Sulaiman pada 8 Juli 2022. Penyanyi 33 tahun diminta hadir sebagai saksi. Namun setelah ditunggu hingga sore hari, Nindi Ayunda mengabarkan bahwa dia berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang. Terima kasih telah menonton!